Intro Horas, salam reformanda, masiha holongan Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang diselaga Kembali pada pagi hari ini Kami datang ke hadirat Tuhan Yang Maha Kudus Untuk mencap syukur dan berterima kasih Atas penyertaan dan perlindungan Tuhan Bagi kami sepanjang istirahat kami malam hari Kami bersyukur untuk kesempatan hidup hari ini Engkau karunikan kepada kami Kuatan kami ya Bapak Untuk menjalani hidup kami hari ini Dengan melakukan kendak Tuhan Dan semakin memuliakan namamu Dan bimbing kami saat ini Bapak Untuk kami mendengar firman Tuhan Dan meremungkannya Biara roh kudus bekerja atas diri kami Menguasai hati kami Dan menyerangi hati kami Mampukan kami untuk memahami firman Tuhan Terlebih ya Bapak Untuk melakukan kendak Bapak di surga Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa Amin Marilah kita Bernyanyi Dari buku indi nomor 502 Satu sampai Dari buku indi nomor 502 Dari buku indi nomor 502 Dari buku indi nomor 502 Ini buku indi nomor 502 Menerima Bapak di murku indi nomor 502 Tuhan Dan foto ke ministommar 502 Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Tema renungan ialah ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bersyukurlah jika kita masih memiliki ingatan yang kuat terutama ingatan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kembali apa yang kita alami di masa lalu akan bermanfaat bagi hidup kita di kemudian hari. Tetapi tidak semua hal di masa lalu harus kita ingat. Hal-hal apa saja yang tidak perlu kita ingat dari masa lalu yaitu hal-hal yang menyakiti hati kita. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Bahkan ada yang membenci kita tanpa alasan. Apabila kita tidak berupaya untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan itu, maka hal tersebut akan terus melekat dalam hidup kita dan ini sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan spiritual kita. Memang tidak mudah melupakan semua kejadian pahit di masa lalu, apalagi untuk mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita dan kecewa. Ayat rendungan hari ini menjadi bukti bahwa oleh kekuatan Allah, Yusuf mampu melupakan segala kesukaran dan kesengsaraannya di masa lalu. Yusuf dapat melupakan segala hal yang menyakitkan hatinya dengan mengingat apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya. Di tengah keberhasilannya, Yusuf tidak melupakan Allah dalam hidupnya dengan menamai kedua anaknya dengan nama yang menunjukkan bahwa ia melihat segala sesuatu yang telah ia capai berasal dari Allah yang mengasihi dan memeliharanya. Jika Yusuf berhasil melupakan masa lalunya yang buruk, bagaimana dengan kita? Mari terus memandang kepada Tuhan dan minta pimpinan roh kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengampuni dan tidak mendendam. Untuk dapat mengampuni dan tidak mendendam, kita harus minta kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Percayalah, rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin Marilah kita bernyanyi dari buku NDN nomor 706 ayat 1 dan 3 Godang Ni Pasu Pasui Godang Ni Pasu Pasui Godang Ni Pasu Pasukan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.